Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pecinta ilmu budaya dan sastra se-Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ikon budaya berupa museum Nah museum yang akan kita bahas kali ini yaitu museum yang ada di Sumatera Barat Teman-teman pasti sudah tahu daerah di Sumatera Barat disebut juga dengan istilah ranah Minangkabau Di ranah Minangkabau ini terdapat berbagai jenis museum yang memiliki keunikan yang masing-masing Di antaranya yaitu museum Aditya Warman di kota Padang Museum rumah kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi Museum gudang ransum di sawah Luntoh Museum Tuanku Imam Bonjol di Pasaman Museum rumah kelahiran Buya Hamka di Danau Maninjau Dan museum tambang batu bara di Ombilin sawah Luntoh Selain daya tarik wisata alam dan kulinernya Di ranah Minangkabau juga memiliki sejumlah objek wisata pendidikan dan kebudayaan Yang juga layak untuk disambangi Dari sekian banyak objek wisata Salah satunya pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor museum Aditya Warman yang terletak di kota Sumatera Barat yaitu kota Padang Museum ini merupakan salah satu museum terpenting yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah hingga era modern Di sini kita dapat mengenal berbagai pernak-pernak kehidupan masyarakat Minang dari koleksi yang dimilikinya Selamat menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kan Ambel adik tuh cuman mengenalkan lebih tentang adat di Minang ini aja, buat Ambel kan dia kata libur, sehingga gitu tuh ngejar dia stigma yang disini kalau Kak, di sebelumnya udah berapa hari Kak, pengisimen kamu? udah, gak juga sih, sama temen-temen, tapi baru aku pamel sekarang aja ya Kak, jangan berhasil yang ditampil ya Kak iya oke, mungkin itu aja ya Kak, terima kasih waktunya, sampai ke pamel yang udah followers sekederen Halo Kak Halo sensor dan iya kan loh jalan brand Kita nanya sedikit tentang Musium Aditya Warman nih kak, kan kami baru juga nih kak ada tengah si ini, terus baru ketemu juga semua kakak mau nanya kak, Musium Aditya Warman itu didirikannya dari mana kak? Musium Aditya Warman ini didirikan itu dari tahun 1974 sampai 1975, nah diresmikannya itu tanggal 16 Maret 1977, langsung diresmikan oleh Bapak Profesor Sharif Tayyah yang menjabat Mendigut saat itu. Gak cukup lama ya kak berarti ya, udah lama. Oh iya kalau untuk pameran di Musium ini ada apa aja kakak? Pameran kita ada bervariasi, tergantung tema, jadi di Musium itu kita punya koleksi yang banyak, sekitar 5000 koleksi kalau lebih. Nah ini koleksi kita bervariasi, sepertinya di lantai 2 sekarang kita ada pameran senjata tradisional semakabaran, nanti di lantai bawah, lantai 1 itu kasana koleksi. Nah di ruang belakang ada lagi, kalau mau pengen mendalami arsitektur rumah barang ada lagi ruangannya. Terus yang terakhir kita ada pameran itu, pameran IPTEC. Pameran IPTEC. Pameran IPTEC. Aku lihat nih kayaknya rame Musium ini dari semua kalangan ya kak ya, jadi pemunjung itu memang dari semua kalangan ya kak? Iya, pemunjung kita semua kalangan ya kak, mulai dari anak-anak, sekolah, pusat remaja sampai dewasa, bapak yang mulai dari dalam negeri dan luar negeri itu rame, kagam. Terus sekarang nih kak, selain pameran, kalau dari Musium Aditya Warman sendiri ada program lain gitu gak sih kak untuk pengenalan budaya dan segini sih? Kalau dari pihak Musium sendiri kita sebenarnya ada beberapa program itu salah satunya untuk memperkenalkan Musium itu ada Musium Masuk Sekolah, itu kita setiap tahunnya ada, nanti kita kunjungin sekolah kita perkenalkan Musiumnya gitu. Nah ada juga namanya kita atraksi budaya, nah atraksi budaya kita tampilkan berbagai macam tari tradisional, misalnya Minakabau seperti itu. Luar biasa ya kak ya usaha dari tim musium ini, ya udah mungkin itu aja ya kak, kami mau keliling-keliling lagi, makasih banyak kak. Terima kasih kak. Welcome Channel Any PC Nah iya love Ray Kenapa nih Bang kalau kamu bela-belain ke Musium sendiri ya!? Ya bukannya musium itu tempat itu penenang setiap. Oh gitu ya, berarti abang memang suka ya mengenang hal-hal sejarah gitu, meskipun sendiri Iya sih, walaupun sendiri, penting aja-aja untuk enak Udah sering nih bang dateng ke museum Aditya Warman? Ya lumayan sering sih, kalau gak ada jadwal sibuk ya lebih, ya mampir aja kesini main Apa sih hal yang buat abang tertarik milihnya museum Aditya Warman? Kalau menurut aku sih, ya banyak hal-hal yang patut dipelajari aja buat generasi muda sekarang gitu Selain itu ada gak sih yang abang lakukan? Kan abang udah dateng ke museum, udah tau informasi tentang sejarah Ada gak sih kayak feedback yang abang lakukan setelah mendapat informasi dari museum ini? Kalau untuk pribadi sih mungkin ada gitu Mungkin mikirin lagi untuk generasi selanjutnya lah Gimana untuk perkembangan yang ada budaya sekarang Udah gitu aja, kita mau lanjut Kita nak kirain lagi nih bang Semangat dalam kesejian Ya 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 Terima kasih telah menonton